Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan mohon Satu lagi isu yang sangat menggemparkan Satu lagi situasi yang di luar jangka berlaku di Kedah Seperti yang kita tahu kemenangan besar Pas PN di Kedah Kemenangan besar Perikatan Nasional di Kedah Tetapi ada berita susulan yang berlaku Selepas MB Kedah Muhammad Sanusi mengangkat sumpah Dan isu yang berlaku ini Melibatkan pemilihan jawatan EXCO di Kedah Tuan-tuan dan mohon Adakah ini satu petanda Bahawa bersatu dan pas di Kedah sedang bergolak Dalam satu artikel dari My Metro mengesahkan Bersatu Kedah tidak puas hati Diberi tiga jawatan EXCO Parti Peribumi Bersatu Malaysia Kedah dilaporkan Tidak berpuas hati dengan proses pembahagian jawatan Ahli Majlis Mesyarat Kerajaan Negeri EXCO yang bakal diumumkan Ini kerana bersatu Dijangka hanya diperuntuk Tiga jawatan EXCO Dalam pentadbiran Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Berbanding lima ketika pelantikan pada tahun 2020 Difahamkan Adun Bukit Kayu Hitam Halimaton Syadiah Saad Dijangka dilantik semula ke jawatan EXCO Selain dua lagi Muka Baharu yang menang PRN Dua Muka Baharu berkenaan Berkemungkinan besar adalah Adun Sukamananti dan Adun Kubang Rotan Sumber juga berkata Bersatu kesal Apabila hanya tiga wakil parti itu Bakal dilantik ke jawatan EXCO Selepas pihaknya Menyumbang sebelas kerusi Dalam kemenangan PRN di Kedah Pada 12 Ogos lalu Kami sangat kecewa dan kesal Apabila dimaklumkan Hanya diperuntuk Tiga jawatan EXCO Sedangkan pada penggal lalu Kami diberikan Lima jawatan EXCO Termasuk jawatan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah Kami tidak mahu Apa yang berlaku di Kelantan dan Terengganu Apabila hanya masing-masing Satu jawatan EXCO Diberikan kepada wakil bersatu Sedangkan kami sama-sama bekerja Untuk PN Di Negeri Terbabit Pada tahun 2020 Bersatu diwakili Lima wakil yaitu Halimaton Datuk Ku Abdul Rahman Ku Ismail Datuk Azman Nasruddin Mawat Firdaus Ahmad Dan Dokter Robert Ling Kui Bagaimanapun Ku Abdul Rahman dan Azman Tidak bertanding pada PRN kali ini Apabila masing-masing menang Kerusi Parlimen Kubang Pasu Dan Padang Serai Pada PRU 15 yang lalu Firdaus dan Dokter Robert pula Tidak bertanding pada PRN lalu Kerana mahu memberi laluan Kepada Muka Baharu Selain itu Spikedun Kedah Datuk Johari Bulat Juga tidak bertanding pada PRN Nah saudara-saudara Adakah disini kita dapat melihat Bahwa bersatu Kedah Yang tidak puas hati Hanya diberikan Tiga jawatan EXCO Berbanding lima jawatan Pada penggal yang lalu Adakah ini petanda Bahwa bersatu dan PAS Sedang bergolak di Kedah Saudara-saudara Bagi saya ini satu lagi kejutan baru Untuk Hadi Untuk Muhyiddin Dan untuk Sanusi Saudara-saudara Menurut Anda Apa komen Anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon juga bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati Setelah pilihan raya negeri Telah melabukan tirainya Banyak spekulasi yang dibuat Ada yang kata MP kerajaan Perpaduan akan Meletakkan jawatan lah Ada yang kata UMNO keluar kerajaan lah Dan pada akhirnya Ada juga kata Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sendiri akan tumbang Pada bulan Ogos Tetapi hakikatnya Semua itu Hanya di mulut Kenyataannya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Masih kekal Teguh Bersama Berdiri dengan Pemimpin-pemimpin Kerajaan Perpaduan hari ini Berkaitan dengan sokongan Akhirnya GRS Gabungan Rakyat Sabah Membuat satu Pengumuman yang Paling mengejutkan Ramai Terutamanya Muhyiddin Yassin Sebagai pengurusi Perikatan Nasional Dalam sebuah artikel Dari utusan Borneo.com GRS akan Bersama PH Hadapi PRN Sabah Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS Akan terus bersama Kerajaan Perpaduan Termasuk Pakatan Harapan Dalam menghadapi Pilihan Raya Negeri Di Sabah Ketua Menteri Yang juga Pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor Berkata Cadangan Presiden Parti Maju Sabah SAPP Datuk Seri Panglima Yong Tekli Untuk GRS Bertanding Di semua 73 kerusi Disifatkan Sebagai Pandangan Peribadi Katanya GRS Tidak boleh Berpisah Dengan rakan Dalam kerajaan Perpaduan Termasuk PH Dan Barisan Nasional Untuk menghadapi PRN akan datang Menurutnya Isu berkaitan Pembahagian kerusi Untuk PRN Juga belum Dibincangkan Memandangkan Masih ada Tempo 20 Maafkan saya Masih ada Tempo 2 tahun lagi Untuk Sabah Menjalankan Pilihan Raya Sekarang Kita fokus Untuk Bangunkan Negeri Dan Bantu Rakyat Selesaikan Masalah Air Serta Elektrik Kerana Ini yang Jadi Tumpuan Utama Kita Tetapi Saya Ingin Tegaskan Dan Nyatakan Bahawa Kerajaan Negeri Diterajui GRS Dan PH Justeru Kita Perlu Melihat Perkara Ini Amat Berterima Kasih Kepada PH Bagi 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 Ini Adalah Satu Isu Yang Perlu Kita Bincangkan Secara Mendalam Katanya Kepada Media Selepas Merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah 2023 Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Di Sini Hari Ini Haji J turut Mengingatkan Para Pemimpin Supaya Tidak Terlampau Berpolitik Sana Sini Dan Lebih Fokus Untuk Membangunkan Sabah Dan Serta Rakyat Dapat Melihat Disini Bahwa Gabungan Rakyat Sabah GRS Yang Menyokong Seperti Apa yang Dinyatakan Sebelum Ini MP Ataupun Pemimpin GRS Dan GPS Dari Sabah Dan Sarawak Kekal Komited Untuk Menyokong Kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Walau Apa Juga Keputusan Pilihan Raya Negeri Dan Ini Dapat Dibuktikan Melalui Artikel Ini Artikel Ini Disahkan GRS Akan Hadapi Akan Bersama PH Hadapi PRN Sabah Dalam Artikel Ini Juga Kita Akan Lihat Apa Tindakan Yang Perlu Diambil Sekiranya Apa Yang Dinyatakan Oleh Wakil Rakyat Tunku Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Betul Berkaitan Dengan Isu Berkait Ambalat Belum Diputuskan Dan Masih Dalam Peringkat Perbincangan Sebagaimana Yang Dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Saudara-saudara Sekian Saja Ulasan Kali Ini Terus Kalian Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Halo Tuan-tuan Dan Bapak-Bapak Bapak-Bapak Selangor Negeri Sembilan Dan Pulau Pinang Tiba-tiba Satu Kejutan Baru Satu Situasi Yang Panas Yang Mengejutkan Berlaku Di Kelantan Dan Ini Melibatkan Nama Menteri Besar Kelantan Dan Juga Parti Amanah Untuk kita mengetahui apa yang berlaku, mari kita dengar Ataupun mari kita lihat dalam satu berita Artikel dari Sinar Harian Yang menyebut nama MB Kelantan dan juga Amanah Satu artikel dari Sinar Harian Amanah, desak, Menteri Besar Kelantan mohon maaf Tarik balik kenyataan Parti Amanah Negara, Amanah Kelantan Mendesak Menteri Besar, Datuk Muhammad Nasruddin Daud Menarik balik kenyataan yang menyifatkan Dua ahli Dewan Undangan Negeri Adun pembangkang di negeri itu Sebagai pihak yang menentang perjuangan Islam Pengarah Operasi Biro Kanan PRN Amanah Kelantan, Hisham Fauzi berkata Muhammad Nasruddin juga dituntut untuk membuat permohonan maaf Kepada kedua-dua wakil rakyat daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional itu Saya sangat dukacita dengan dakwaan ini dan menyanggah sekeras-kerasnya tuduhan liar itu Pas seolah-olah lupa bahwa mereka juga pernah hanya ada dua kerusi di Kelantan pada tahun 1978 dahulu Maka saya dengan ini mendesak dengan tegas agar tuduhan dan label penentang perjuangan Islam ini ditarik balik dan menentut beliau memohon maaf kepada kedua-dua wakil rakyat daripada pembangkang itu Katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu Beliau berkata demikian Merujuk mengenai dakwaan Menteri Besar Kelantan Bahwa terdapat dua wakil rakyat yang menentang perjuangan Islam di dalam dun Kelantan Semasa memberikan kuliah di kota baharu semalam Hisham berkata Menteri Besar Kelantan yang baharu itu tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan tidak tepat Mengilirukan hanya kerana perbezaan pendekatan dan pemahaman antara pas serta amanah Nah saudara-saudara adakah di sini MB Kelantan akan mendapatkan kesan yang buruk pandangan dari ramai orang Adakah ini juga akan menggembarkan Sultan Kedah Saudara-saudara menurut Hisham lagi agama Islam bukan milik eksklusif pas Tapi milik keseluruhan umat Islam di dunia Kalau semata-mata kami tidak setuju dengan beberapa pendirian pas tentang Islam Maka hal itu ialah perkara ijtihadi yang dibenarkan di dalam Islam Dan tidak boleh kami terus dilabel sebagai penentang perjuangan Islam ujarnya Pada PRN ke-15 lalu Pas menang di 43 daripada 45 kerusi dun Dewan Undangan Negeri Manakala dua dimenangi PHBN di Galas dan Kota Lama Nah saudara-saudara bagi saya ini satu lagi isu yang pasti menjadi isu yang panas Di mana menyebut amanah desak MB Kelantan Mohon maaf tarik balik kenyataan Apakah yang bakal berlaku ataupun apa yang bakal dihadapi oleh MB Kelantan Saudara-saudara teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe